Sampai jumpa di video selanjutnya Saya menuruti dunia perpusakaan atau barang benda perubakala yang disimpan di rumahnya Dan malam hari ini pula saya sedang berada di rumah tersebut Untuk mengeksplore koleksi-koleksi benda pusaka yang beliau miliki Tempatnya di daerah Kertas Maya Dan tidak bisa saya sebutkan untuk lokasinya karena ini privasi Mungkin yang sudah tahu, mungkin sudah hafal Mohon jangan disebarulaskan Karena ini menyangkut privasi seorang ya Kebetulan saya ditemani oleh sahabat saya, sahabat Karim Yang kemanapun selalu bersama saya dalam setiap kegiatan Assalamualaikum, Kang Karim Yang kemanapun salam Beliau merupakan salah satu pen-support channel saya Untuk melakukan penelusuran maupun konten-konten yang berbau mistis maupun sejenisnya Oke, langsung saja kita lihat koleksi-koleksinya apa saja Biar tidak penasaran Mungkin untuk yang bisa membaca atau bisa menerawang dari gerak jauh silahkan Komen di bawah ya Untuk apa saja yang isi-isinya Lanjut ke penelusuran Oke, kita lanjut untuk melihat-lihat koleksi dari sahabat saya ini Di sini berjejer banyak sekali pusaka-pusaka Benda penyara yang merupakan warisan leluhur kita Bisa lihat koleksinya berjejer Dari mulai ada kucang, ada golok, teris Teris di dalam sini banyak sekali teris Ini ada yang memang koleksi-koleksi lama dari zaman leluhur Ada juga koleksi baru ya Jadi kita bisa lihat di sebelah sini Ini kata beliau merupakan salah satu yang istimewa Bisa dilihat Saya belum tahu ini isinya apa ini Itu yang sebenarnya tombak Tombak Buta Bajang namanya Tapi dia punya luk samar Itu bukan dari pinggir Tapi dari pengat Jadi ini namanya Pembak apa? Budak Bajang Budak Bajang Luk Samar Budak Bajang Luk Samar Jadi Kalau yang lain itu luknya dari samping Kalau ini dari tengah Dari tengah Kekelihatan ya Peninggalan kaya jebon Usia 700 tahunan Peninggalan kaya jebon Usia nya sudah 700 Kuang sekali Dan ini kayunya ini Kalau itu kayu bikin sekarang Kalau gagang sama kayunya berarti Bikin sekarang Bikin sekarang Ini salah satu peninggalan yang sangat bersejarah sekali Kelihatan dari Yang mungkin saya sih masih awam ya Untuk masalah ini Yang pasti Ini jangan dijadikan sebagai Patokan ya Ataupun Jangan diperhalakan Jangan diperhalakan Jangan dipuja Ini semata-mata hanya Menjaga Warisan lelukul Warisan lelukul Supaya tidak Hilang atau musnah Atau jatuh ke tangan orang-orang yang Perniat tidak baik Ini Tadi namunya Dengan apa Kalau tidak salah Karena itu lupa ya Karena ada 2000 kris ya Di sini Sampai saya Saya lupa itu Dari Cerbon Kalau tidak salah Di daerah mana ya Kalau tidak salah Gempol Nah ini dari sekian banyak koleksi kucang Mana yang disini Di ini Di dalam Oh di dalam ini Oh sebentar Saya lihat ini yang ini dulu Saya tertarik sama Ini Oh iya enggak Kanjir Paham Sebelahnya Ini Ya sebelahnya Ini Itu yang bagus Ini Ciumas Ini golok ciumas Banten Itu masih ada Sedik jarinya Sedik jarinya Sedik jarinya Sedik jarinya Sedik jarinya Sedik jarinya Nah di Ini ada Sedik jarinya Masih kelihatan Ini Yang bunder Oh ini Oh iya Ya ada Masih ada Ada garis-garis Sedik jarinya Bekas tangan pemilik ya Iya Yang enggak Pembuat Pembuatnya Pembuat Iya Dibuatnya bukan dengan Temparan atau apa Dia dengan tangan Dibuatnya bukan Ini Ini Golok ciumas Asli dari Banten Kalau kita Injung Ini ada Garis-garis Tangan Katan dulu Tangan dulu Terima kasih Dan mungkin masih banyak sekali kalau kita bedah satu-satunya waktunya mungkin hai 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 haro ngawangi ini datanya dari sini di rumah wanginya supaya supaya nggak apa koleksi-koleksinya Hai presnya berjejer Hai dari ujung sebelah sana Hai sampai ke sebelah sana hai 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 ada kebawah Pak in titipnya dibawah mantul kaca kalau sudah kesini berarti Anda sudah memasuki wilayah-wilayah horor karena yang di dalam sini ini sudah termasuk pengkarantinaan ini juga lemari juga tidak ada pintunya ini tersegel lemari ini tersegel jadi otomatis yang sudah masuk disini yang sudah tersegel ini yang ada bulu perindunya ini kentongan ini pambu ini di dalamnya ada bulu perindunya ada bulu-bulunya disini ini asli alam asli kalau banyakkan yang dijual di pasar itu bulu perindunya dari rumput kalau ini asli dari pohon mungkin untuk sesi ini kita cukupkan sekian dulu mungkin untuk selanjutnya kita bisa explore lagi soalnya yang punyanya masih berbasinya masih tinggi belum boleh di ditemui secara langsung di channel kita sekian dulu dari saya dan mohon untuk sekiranya untuk yang melihat channel selesai ini jangan jadikan pusaka sebagai agaman yang berhala pemujaan semuanya kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya Allah yang bisa menentukan segalanya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di sartona channel 118 ini inilah kelebihan dari kris-kris yang memang asli dari zaman dulu secara keseimbangan ini hanya bertumpu pada gagang dari gagangnya hanya menempel sedikit kurangkanya bisa lihat ini tidak ada penyaga sama sekali dan ini jangan menjadikan magic ini bukan magic ya ini hanya memang struktur keris dan keahlian yang memasangnya saja jadi kalau saya yang memasang itu bisa berdiri ini kebetulan majikan yang memasang jadi bisa berdiri seperti ini ini bukan magic ini bukan magic ini karena faktor keseimbangan dan memang kerisnya sudah dari sananya oke 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 oke